Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel budidaya ISR Baik teman teman di video kali ini saya ingin membahas tentang cara agar ikan gurame Cepat besar di kolam beton yang ukurannya tidak terlalu besar Atau budidaya ikan gurame skala rumahan Jadi permasalahan pembudidaya ikan gurame skala rumahan itu ikannya pertumbuhannya sangat lambat sekali Artinya bisa dipanen itu di atas 1 tahun Jadi disini saya akan jelaskan bagaimana cara saya bisa membuat ikan gurame ini bisa panen itu antara 12-13 bulan saja Dengan bobot ikan itu 500 gram per 1 ikan Bahkan lebih dari 500 gram 600-800 gram Jadi teman teman Budidaya ikan gurame skala rumahan dengan skala besar itu sama saja ya Perawatannya sama Kemudian juga pemberian pakannya sama Cuma disini saya tekankan Untuk kita yang budidaya ikan gurame skala rumahan Kalau misalnya kita beri pelet terus menerus setiap hari ya 2 kali sehari Itu bisa mengurangi keuntungan yang kita peroleh Ya jadi untung penjualan kita kemungkinan sedikit Misal modal yang kita keluarkan sekitar 500 ribu Untuk satu kolam Itu bisa keuntungannya cuma 500 ribuan teman teman Jadi disini Untuk pus pakan Setiap hari kita Maksudnya disini Pus pakan itu kita memberi makannya Banyak ya setiap hari Tapi dengan pakan alternatif Ini saya contohkan di kolam saya ini Rata-rata setiap hari itu menghabiskan sekitar 100 sampai 150 lembar daun talas Itu bukan satu kolam ya teman teman Ada beberapa Ini untuk yang aktif pelihara ikan gurame ada 4 kolam Jadi di 4 kolam ini menghabiskan 100 sampai 150 lembar daun talas Ya itu setiap hari teman teman Bisa teman teman saksikan itu ya sering saya ambil gambar itu Kerangka daun talasnya banyak sekali di permukaan Itu hasil dari pus pakan saya setiap hari Ya saya beri pakan daun talas setiap hari Antara 3 hari sekali ya Maksudnya disini 3 hari itu saya pus dengan daun talas Kemudian hari keempatnya itu Saya kasih pakan pelet teman teman Pagi atau sore Kalau yang bagusnya itu dua hari sekali teman teman Dua hari kita pus dengan pakan alternatif ya Daun talas daun singkong atau daun papaya kita kasih Kemudian di hari ketiganya itu kita kasih pakan pelet Nah peletnya nanti dibibis ya teman teman Dibibis menggunakan cairan E4 Dicampur air sedikit supaya Peletnya mengembang dan ikannya cepat kenyang teman teman Nah itu ya Jadi kita untuk budidaya ikan gurame skala rumahan ini Memang tebarnya tidak terlalu banyak Bagaimana kita berpikir bahwasannya Kita harus mengeluarkan modal sekecil mungkin Dapat keuntungan Sebesar-besarnya teman teman Nah keuntungan sebesar-besarnya disini dimaksudnya Kita bisa menjual ikan yang kita pelihara ini langsung ke konsumen ya Tidak harus ke tengkulak Karena kalau ikan kita jumlahnya sedikit ini Jarang tengkulak yang mau teman teman Karena tengkulak biasanya Mau antara 50 kilo ke atas sampai 100 kilo teman teman Ikannya Jadi kalau ikannya kita pelihara ini ya mungkin Satu kolam mungkin kisaran 30 sampai 40 kilo saja teman teman Tapi jangan berkecil hati ya teman teman Ikan itu tetap kita pelihara dengan baik Dan kita berusaha memasarkannya langsung ke konsumen Supaya harga jualnya tinggi teman teman Biasanya kalau saya memasarkan ke konsumen Itu harga 50 sampai 70 ribu teman teman Tergantung jarak tempu Biasanya konsumen kan beli Mau dibersihkan langsung ya Ikannya di siang atau dibersihkan Kemudian diantar ke rumah Itu dalam keadaan langsung diolah Jadi ikannya tidak payah dibersihkan lagi Langsung diolah menjadi masakan Jadi karena sudah dibersihkan harganya sedikit lebih tinggi Dan juga ada ongkos kirimnya teman teman Itulah yang membuat ikan gurame yang saya budidayakan ini harganya sedikit mahal Jadi keuntungan yang saya peroleh itu Hampir menyamai dengan ikan yang dibersihkan Ini akan di kolam 3x3, 4x4, atau 5x5 teman teman Karena jumlah ikan sedikit harga ikan yang saya jual itu sedikit lebih mahal Jadi teman teman supaya ikan gurame itu cepat besar Ininya kita beri makan setiap hari Tidak harus pakan pelet Tapi pakan alternatif kita push terus ya Habis kasih, habis kasih Dan perhatikan air juga ya Kalau airnya kotor itu harus diganti Setiap hari permukaan kolam harus dibersihkan juga Nah itu cara agar ikan gurame cepat besar Bisa dipanen 12-13 bulan teman teman Oke teman teman sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR Dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya Agar channel Budidaya ISR dapat berkembang Dan terus menginspirasi teman teman sekalian Terima kasih telah menonton